Intro Politik terbodoh, semua tergantung presiden M. Rizal Fadila Aneh saat Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya dan tidak mungkin dipilih kembali menjadi presiden Justru hampir semua partai politik dan pimpinannya menjadi tergantung pada Jokowi Dukungan Capres atau Cawapres harus mengikuti kemauan politik Jokowi Tentu hal ini bukan gagum pada kehebatan Jokowi Tetapi pihatin akan kebodohan partai-partai politik Semua menyerahkan leher untuk dipotong Jokowi atau sekurangnya dijerat dan dikendalikan Dengan kata lain, suka rela atau terpaksa siap untuk dijajah oleh sang presiden Dengan berbagai alasan tentunya Apakah itu strategi atau memang tidak ada pilihan lain Karena tersandra oleh tangan-tangan kekuasaan Baik KPK ataupun kejagung yang seram menakut-nakuti Seharusnya adalah pilihan bebas Lepaskan dari jeratan dan kendali Merdeka untuk berkompetisi sehat dan kualitatif Sehingga tidak sekedar beralasan bahwa ini lumrah dalam perpolitik Seolah politik itu boleh melakukan segalanya Termasuk menjual diri dengan harga yang murah Kompetisi yang sehat adalah tuntutan bangsa dan rakyat Rakyat tidak suka pada partai-partai dan pimpinan yang sakit Atau berstatus rawat jalan Partai politik dalam suatu sistem politik demokrasi Adalah lembaga infrastruktur Bukan suprastruktur politik Artinya ia menjadi bagian dari kekuatan dan kepentingan rakyat Bukan institusi pemerintahan Tidak inferior pada penguasa Hanya di negara komunis Partai politik itu melekat dengan pemerintah Sistem partai tunggal One-party system namanya Sedangkan negara demokrasi itu Bersistem partai jama Multi-party system Sekurangnya two-party system Indonesia sebagai negara demokrasi Sejatinya menjadikan partai politik Sebagai institusi penyalur kepentingan rakyat Mengatur konflik Rekrutmen Kontrol politik Sosialisasi dan pendidikan politik Partai politik itu harus mandiri Ketika mayoritas partai politik menjadi koalisi pemerintah Dan tunduk pada komando presiden Maka sistem multi-partai Sudah bergeser menjadi sistem satu partai semu Model ini adalah ciri negara totaliter Pemilu 2024 harus menjadi pemilu rakyat Bukan pemilu istana Pesta demokrasi Bukan pesta otokrasi atau oligarki Jika semua partai politik yang berkompetisi Sudah tergantung pada presiden khususnya dalam pil pres Maka pemilu itu hanya main-mainan semata Presiden boneka akan berulang tercipta Otokrasi atau oligarki akan tetap berkuasa Kasus menjelang pendaftaran kini terindikasi ada nuansa sarwa presiden Pada paket koalisi Indonesia maju Semua adalah teman dan tawanan Jokowi Koalisi perubahan sebelum deklarasi Surabaya ternyata lapor dahulu kepada Jokowi Tinggal BDIP dengan Capres Ganjar mantan Jokowi Jawab Pres Ganjar diprediksi kelak orang Jokowi juga Partai politik harus memerdekakan diri dengan melakukan perlawanan atas penjajahan politik Pemilu 2024 mesti bebas dari cawi-cawi Jokowi Jokowi harus dihentikan secara konstitusional Pemilu sehat akan berjalan jika tanpa Jokowi Artinya partai politik bersama-sama dengan rakyat mendesak proses pemakzulan Pelanggaran hukum Jokowi maupun perbuatan terjelas bagaimana diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 Mudah untuk dibuktikan Agar tidak melakukan politik terbodoh di mana partai-partai politik menjadi tergantung lehernya oleh Presiden Jokowi Maka satu-satunya jalan adalah dengan membebaskan diri dari gantungan itu Jokowi yang dilucuti kekuasaan dan kewenangannya dari kemampuan untuk menggantung Makzulkan segera oleh partai politik bersama dengan rakyat by people power Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!